Nah, tapi dialog kemudian berlangsung dan kita pada akhirnya memahami bahwa kunciannya itu ada di undang-undang ASN dan BMPS itu akan mengajukan judicial review untuk undang-undang ASN ini. Lalu kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri juga, ya sesuai dengan undang-undang ya semua keluarga negara ini berhak untuk mengikuti kesempatan untuk ikut seleksi sesuai dengan undang-undang dan juga kita mendorong semua sekolah swasta agar juga bisa membayar gaji guru-gurunya dan juga kepala sekolah atau minimum sesuai dengan UMR, sesuai dengan Undang-Undang Ketendaga Kerjaan. Lalu selanjutnya, slide berikutnya Bapak Ibu ini adalah gambaran perbandingan formasi dan kuota per daerah tapi angka yang terpenting di sini adalah ada 758.018 formasi sesuai dengan rekomendasi panjang Komisi 10, kita sudah melakukan perhitungan termasuk seperti masukan yang kami terima untuk guru agama itu 758.018 ini perhitungan kebutuhan kita dan ini kita ingin memaksimalkan angka ini kepada seluruh Pemda untuk dapat mengajukan formasi ini sehingga tahun 2022 ini kita bisa insya Allah menyelesaikan masalah guru honorer dan juga seluruh formasi bisa terisi dengan baik. Terakhir slide-nya, ini maksudnya untuk meng-highlight Bapak Ibu apa yang mungkin nanti bisa kita share juga surat dari Kementerian Keuangan tapi intinya adalah sudah ditetapkan alokasi DAU tahun anggaran 2022 berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal dan di sini yang ingin saya highlight adalah perhitungan kebutuhan gaji formasi ASN daerah dalam alokasi DAU ini untuk gaji pokok P3K Guru yang lulus 2021 itu dihitungnya 14 bulan gaji sekali lagi, oleh Kementerian Keuangan kebutuhan gaji pokok Guru P3K 2021 itu dihitungnya 14 bulan artinya dihitung sejak Januari sampai Desember dengan asumsi itu ya, asumsinya penggajiannya dimulai sejak Januari sampai Desember dan ditambah ada gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13 itu dinyatakan secara eksplisit di dalam surat Kementerian Keuangan sementara untuk kebutuhan gaji pokok Guru 2022 itu dihitung sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi proses terjadi, kemudian pengangkatan dimulai sejak Oktober 2022 dan ini tentunya dana yang diperhitungkan di 2021 yang tidak terserap akan menjadi pengurang perhitungan kebutuhan penggajian P3K artinya jika Januari ini tidak diangkat, tidak dibayar gajinya sebenarnya ada kelebihan di bulan Januari dan itu akan terus berlanjut jika prosesnya masih belum dilakukan atau belum selesai jadi anggaran yang dialokasikan sebenarnya ini cukup besar untuk 14 bulan gaji untuk 2021 dan 3 bulan gaji untuk Guru yang nantinya diangkat atau lolos di 2022, seleksi 2022 itu mungkin dari saya terakhir, ini hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Komisi 10 bahwa rekomendasi panjang ini sudah kita tindak lanjuti misalnya melanjutkan seleksi 1 juta guru P3K yang sebelumnya mungkin dikhawatirkan akan berhenti saja, tapi kita ingin memaksimalkan mudah-mudahan dengan permainan pan baru nanti kita bisa lebih besar lagi jadi mungkin kalau masih tahap ketiga masih belum kita terus akan melakukan seleksi sampai maksimal formasi terisi lalu kemudian melakukan pengusulan pemenuhan kebutuhan guru 2022 berdasarkan peta data yang sudah kita sampaikan membentuk layanan pengaduan, ini juga sudah kami lakukan Bapak Ibu Komisi 10 di HTTPS.2 garis miring guru P3K.kendikbud.go.id dan nomor layanan pengaduan 1597 ini luar biasa sibuknya layanan pengaduan ini dan kita terus menambahkan anggota untuk memastikan kita bisa melayani atau tidak jauh lah harinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak diajukan kepada kami sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan guru terus kita lakukan termasuk lakor yang akan kita lakukan besok dengan KM Dagri dan semua anggota Panselnas, KMNQ terkait kebijakan anggaran kita terus berkoordinasi dengan KL terkait untuk memastikan pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K lokasi APBN diperhitungkan lalu IDAU terkait dengan kebijakan formasi afirmasi seleksi untuk guru-guru PJOKA, Kesenian, Bahasa Daerah, dan PK memberikan kesempatan yang sama afirmasi guru honorer penyendang disabilitas untuk dapat mengikuti ASN P3K dan afirmasi nilai guru di atas 35 tahun ke atas dan 50 tahun ke atas mungkin itu dulu Mas Menteri saya kembalikan ke Mas Menteri Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Mas Iwan dan apresiasi saya Mas Iwan ini mengerjakan program P3K ini paralel dengan program guru penggerak paralel dengan revitalisasi PPG program kita semuanya di saat yang sama jadi saya ingin ucapkan apresiasi yang luar biasa untuk bisa mencapai sampai 300 ribu Mas Iwan yang menjadi P3K jadi poinnya Bapak Ibu kami menginginkan bantuan dari Komisi 10 untuk mengkomunikasikan ini kepada masyarakat terutama yang isu formasi kalau semua Pemda telah mengajukan formasi yang kita inginkan sesuai dengan target kita kita tidak akan ada yang namanya lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi pasti semua yang lolos passing grade langsung menjadi P3K dan sekarang sudah sangat jelas surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar bahwa uang anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci sudah dikunci artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain hanya untuk itu hanya untuk P3K jadi sudah tidak ada lagi alasan kenapa formasi tidak diajukan secara full sesuai dengan anggaran yang sudah dikunci itu karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain jadi mohon Bapak Ibu dalam sosialisasi ke masyarakat dan juga ke masing-masing Pemda ini bisa ditekankan itu akan sangat membantu konstituen Bapak Ibu di masing-masing dapil dan poin saya yang terakhir adalah untuk mengulangi lagi bahwa posisi kami sangat jelas disini kami berada di sisinya guru honorer yang merasa kami juga setuju dengan mereka bahwa guru honorer di sekolah Induk yang lolos passing grade harus diprioritaskan untuk mendapat posisi itu dan juga tidak harus mengambil tes lagi jadi itulah permintaan kita terhadap perubahan yang kami ajukan kepada Panselnas